Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan video ini Saya akan membagikan kepada teman-teman semua Salah satu Trick bagaimana cara kita mengupdate Ataupun tidak bisa teman-teman mengupdate Windows teman-teman Dikarenakan Jika kita tidak update Jadi ini banyak aplikasi yang Contohnya game yang Akan kita jalankan Itu tidak bisa Dijalankan Contohnya seperti ini teman-teman Nah ini Dan ada beberapa lagi game yang tidak bisa dijalankan Seperti ini Oke disini kita akan Mencoba untuk update Windows kita Disini jika kita klik Control panel Kita pilih Yang Ini Dan selanjutnya kita Pilih Windows update Nah akan tetapi disini Ini loadingnya Sangat lama teman-teman Biasanya tampilannya Bukan seperti ini Tidak lama seperti ini Akan tetapi tampilannya Seperti ini Saya akan Cantumkan gambarnya Nah disini kita close saja Disini tidak mau Kita akan close Paksa Dengan Kita close Paksa System Security Nah ini Entas Ini satu lagi Kita Entas Windows update Nah ini kita close Kita close dengan Paksa Oke selanjutnya Kita pergi lagi Ke sini Ke control panel Dan disini teman-teman Klik saja Troubleshooting Troubleshooting Nah ini teman-teman Nah ini kita Klik saja Troubleshooting Dan di bawah Pada bawah Kita ada System Security Kita klik saja Dan ini Windows Update Kita klik Windows update Ini Troubleshoot And help Prevent Computer problem Windows update Troubleshoot Problem Preventing Windows update From Working Correctly Maaf teman-teman Jika Bahasa Inggris saya Tidak Pas Mohon Dimaklumi Oke selanjutnya Kita klik saja Next Kita akan Tunggu Proses ini Selesai Dan disini Pastikan Untuk teman-teman Semua Ini kita Aktifkan Internetnya Ini saya Menggunakan Wifi Bisa teman-teman Menggunakan Wifi handphone Ataupun Indihome Selanjutnya Kita klik Explorer Nah disini Kita klik Kita klik saja Check online For resolution And start program Ini Mouse nya Agak Susah digerakin Respon nya Lambat Nah Kita coba Selanjutnya Kita pergi lagi Ke control panel Dan disini Kita Pergi ke Sistem security Windows update Nah ini Teman-teman Masih lama Oke Selanjutnya Teman-teman Buka saja CMD Karena ini Lama Kita Buka CMD Kita Klik Run Run As Administrator Oke Yes Nah disini Teman-teman Ikuti saja Perintahnya Sesuai dengan Yang saya Oh disini Yang saya Ketikan Oh disini Kita close saja Teman-teman Ngelet Kita Start Nah disini Administrator Windows update Kita enter saja Oke Oke Selanjutnya Silahkan Teman-teman Masukkan Perintah Ini Net Stop Script Save Script S Face Ya Kita enter Dan Selanjutnya Net Oh What Stop W U A U S Ejaan Nah Sekalian Lanjutnya Dan Kita Lanjutkan Net Stop Eh Maaf Net Stop Stop Api DS VC Oke Selanjutnya Net Stop Cripe DS VC Net Stop N H H Nah Selanjutnya Net Stop Kalau Tidak Salah Star 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 Beats Oke Berhasil Teman-Teman Disini Net Stop Star Kita Buang Saya Lupa Oke Oke Disini Sudah Kita Masukkan Perintah Ini Net Star Net Star Grip 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 SVC Oke Disini Sudah The Grip Stographic Service Service Was Started Successful Selanjutnya Kita Ketik lagi Net Stop W W W A W S E L V Ini More Service Not Starter Selanjutnya Kita di netstar wo woa maaf teman-teman tadi itu netstop ini netstar ya teman-teman yang tadi ini salah perintahnya teman-teman yang yang netstop ini maaf jika ini saya sudah lupa-lupa dengan perintah ini Oke di sini sudah berhasil karena the background is service was started successful Oke selanjutnya kita kita minimize saja yang ini teman-teman Nah di sini kita pergi lagi ke kontrol panel kita coba Nah di sini kita disuruh untuk restart program Oke ini kursornya eh lai lambat resta program nah disini sudah restart kita coba buka lagi Windows update nah disini sudah bisa tampil teman-teman Windows update kita tapi tunggu dulu disini kita akan eh tapi tunggu dulu disini ini kita akan restart dulu komputer kita yang tadinya Windows update kita itu tidak bisa muncul teman-teman disini loadingnya tadi lama yang seperti teman-teman lihat pada awal video tadi terima kasih Terima kasih.